Intro Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya pada channel Romi Art, Prakarya dan Kuira Usahaan Pada kesempatan kali ini Kita bertemu di awal tahun ajaran baru Jadi ada pepatah mengatakan Tak kenal makata saya Jadi Pak disini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama Pak adalah Ikade Romi Arta Pak kualifikasi pendidikan adalah pendidikan seni rupa Pada kesempatan kali ini Pak akan mengajarkan disini tentang Prakarya Prakarya terbagi atas 4 bagian Yang pertama yaitu adalah kerajinan Yang kedua rekayasa Ketiga adalah budidaya Dan keempat adalah pengolahan Pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan Bab 1 yaitu berkaitan dengan kerajinan Jadi Tentang kerajinan apa saja sih yang akan kita bahas Mari kita simak video pembelajaran kali ini Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Wira usaha kerajinan dengan inspirasi Budaya non-benda Bagian A Yaitu adalah karakteristik wira usaha Sebelum kita membahas karakteristiknya Kita akan membahas dulu Apa itu dari pengertian wira usaha Wira usaha terbagi atas 2 suku kata Yang pertama adalah wira Wira berarti perjuang, pahlawan Manusia yang unggul Teladan, berbudiluhur Gagah berani dan berwarta agung Sedangkan usaha berarti Perbuatan amal, bekerja keras, berbuat sesuatu Jadi Pengertian wira usaha Menurut kamus besar bahasa Indonesia Adalah Orang yang pandai Atau berbakat mengenali produk baru Menentukan cara produksi baru Menyusun kegiatan Untuk mengadakan produk baru Mengatur permodalan Serta memasarkannya Jadi dapat disimpulkan Bahwa wira usaha itu Adalah orang yang pandai melihat peluang di sekitar kita Mulai dari awal Gagasan Sampai dengan tahap pengolahan Dan sampai tahap pemasarannya Pelaku wira usaha juga Dikenal dengan sebutan Entrepreneur Seorang yang memiliki Kualitas jiwa pemimpin Dan inovator pemikir Dalam Melakukan usaha Entrepreneur dapat diartikan Sebagai seseorang Yang mampu mewujudkan ide Kedalam sebuah inovasi yang sukses Entrepreneurship Adalah sikap dan perilaku Yang melibatkan keberanian Mengambil resiko Kemampuan berpikir kreatif Dan inovatif Sifat-sifat Wira usaha Dapat dibagi Menjadi lima Yang pertama Percaya diri Tentu Seorang wira usaha Harus memiliki Kepercayaan dirinya Karena Sebagai seorang wira usaha Kita harus membangkitkan Kepercayaan diri Diri sendiri Terlebih dahulu Sebelum memulai Usaha Dengan kepercayaan diri ini Akan menimbulkan Dan menumbuh kembangkan Ide gagasan Karsa Inisiatif Kreatifitas Keberanian Ketekunan Semangat kerja Gairah berkarya Dan yang lainnya Kunci kesuksesan Berbisnis adalah Memahami diri sendiri Bagian kedua Kita akan Mempelajari Berkaitan dengan Berorientasi tugas dan hasil Seseorang yang selalu Mengutamakan tugas dan hasil Adalah orang yang selalu Mengutamakan Nilai-nilai Motif prestasi Berorientasi pada laba Ketekunan Dan kerja keras Jadi Jika kita pahami Lebih mendalam Tugas dan hasil Ini adalah Bagaimana Seseorang bertanggung jawab Terhadap tugas Yang diberikan Dan Tentunya Ketika seseorang Telah mengerjakan Dengan baik Akan mendapatkan Hasil yang maksimal Ini Sama dengan Halnya Hubungan Sebab Dan akibat Jadi Tanpa adanya Sebab Tidak akan Terjadinya Akibat Bagian yang ketiga Adalah Berani Mengambil Resiko Karena Wira usaha Adalah orang Yang lebih Menyukai Usaha-usaha Yang lebih Menantang Untuk mencapai Kesuksesan Ataupun Kegagalan Dari usaha Yang Kurang menantang Tersebut Wira usaha Menghindari Suatu resiko Yang rendah Karena tidak Adanya tantangan Dan menjauhi Situasi Resiko Yang tinggi Karena ingin Berhasil Pada situasi Ini Ada dua Alternatif Yang harus Dipilih Yaitu Alternatif Yang menanggung Risiko Dan alternatif Yang konservatif Yang keempat Yaitu Adalah Kepemimpinan Kepemimpinan Adalah sikap Yang dimiliki Oleh seseorang Pemimpin Di antaranya Memiliki Visi Yang jelas Memiliki Integritas Dan Kejujuran Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Menjadi Teladan Rendah Hati Atau Mau Mendengar Mampu Memotivasi Orang Lain Untuk Melakukan Tugas Dan Berlaku Adil Jadi Seorang Wira usaha Harus Memiliki Sifat Kepemimpinan Dalam Menggerakkan Roda-roda Wira usahanya Bagian Yang kelima Adalah Keorizinalitasan Atau Keaslian Setiap Wira usaha Harus dapat Menumbuh Kembangkan Keaslian Dari ide Gagasan Pemikiran Dan Keputusan Dalam Diperolehnya Dengan Keluasan Wawasan Dan Kemampuan Dalam Berfikir Kreatif Serta Melibatkan Peluang Yang ada Originalitas Bukan Tentu Harus Membuat Sesuatu Yang Baru Tapi Bisa Juga Disini Memodifikasi Sesuatu Yang ada Menjadi Lebih Terbarukan Sehingga Mampu Menciptakan Sesuatu Yang Terbarukan Dari Yang Sudah Ada Yang Selanjutnya Ada Berorientasi Ke Masa Depan Seorang Seorang Wira Usaha Harus Mampu Melihat Apa Yang Akan Terjadi Dan Mampu Menentukan Arah Wira Usaha Yang Dia Buat Untuk Mencapai Masa Depan Yang Lebih Baik Dan Ada Faktor Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Dari Seorang Wira Usaha Mulai Sesuatu Yang Baru Pastilah Tidak Mudah Oleh Karena Itu Seorang Wira Usaha Harus Berani Mencoba Dan Mengambil Risiko Gagal Dalam Melakukan Suatu Hal Adalah Bagian Dari Proses Untuk Menuju Kesuksesan Kegagalan Adalah Kesuksesan Yang Tertunda Jika Kamu Mencoba Wira Usaha Dalam Suatu Bidang Lalu Gagal Kamu Tidak Perlu Berkecil Hati Dan Putus Asa Cobalah Kembali Tentu Sebelum Memulai Wira Usaha Buatlah Perhitungan Dan Perencanaan Yang Matang Nah Sekian Dulu Materi Untuk Hari Ini Jangan Lupa Kerjakan Tugasnya Salam Sehat Untuk Kita Semua See you Goodbye Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Subscribe